Alex Rins akui terkejut karena Honda pilih Johan Mir, Rins bertekad juara dunia dengan tim satelit Alex Rins mengaku kaget karena Honda memilih menggaet Johan Mir untuk MotoGP 2023 Mir tampil jeblok usai kesulitan di sepanjang musim ini Rins dan Mir menjadi target potensial Honda setelah Suzuki memutuskan mundur di akhir musim lalu Pada prosesnya, Rins kemudian bergabung LCR, tim satelit Honda sedangkan Mir berlabuh di tim pabrikan sebagai tandem baru Mark Marquez Akan tetapi, musim debut Johan Mir bersama Honda jauh dari kata mudah Juara dunia MotoGP 2020 itu bahkan baru mendulang 5 poin yang didapat di seri pertama, sebelum gagal meraih angka pada 4 seri berikutnya Sementara itu Alex Rins justru meraih hasil lebih bagus bersama LCR Meskipun 2 kali gagal meraih angka usai retiret di Jerez dan Le Mans, Rins sekali juara usai memenangi seri Austin Rins juga selalu finis 10 besar di 2 balapan reguler pertama di Portimao dan Argentina Rins mengungkapkan dirinya dan Johan Mir masih berhubungan baik setelah menghabiskan 4 tahun bersama di Suzuki Sekalipun, Rins mengaku dibuat heran karena Honda memilih merekrut Mir Aku cukup kaget karena mereka mengambil Johan Mir Namun aku yakin mereka memiliki penjelasannya Aku tidak bertanya sih, ungkap dia kepada Speedwick Kami sudah berbicara sedikit, tapi mereka memilih Johan Aku tidak bilang mereka sudah membuat sebuah keputusan yang bagus atau keputusan yang buruk Kami toh cukup sibuk di setiap akhir pekan balapan, kami tinggal di hospitality yang berbeda dan karenanya kami tidak sering bertemu, kata Rins Rins juga menjelaskan ada perbedaan besar antara tim pabrikan dan tim satelit, berbicara berdasarkan pengalamannya Pastinya lebih sedikit orang yang menunggu saya ketika saya mengadu untuk mendengar tanggapan saya, kata Rins berbicara dalam wawancara dengan speedwick.com Itulah perbedaan terbesar Yang lainnya adalah sebelumnya, setiap kali hal atau part baru datang, saya juga mengujinya Sekarang kami lebih banyak pembalap dan tampaknya beberapa part ini masuk ke tim Repsol, yang lain ke saya atau Taka Mungkin karena mereka tidak memiliki banyak suku cadang baru ini, jelas Rins menjelaskan perbedaan tim pabrikan dan satelit Apakah mungkin menjadi juara dunia dengan tim satelit? Ya kenapa tidak, jawab Rins tanpa ragu Sejuah ini belum ada pembalap MotoGP yang berhasil menjadi juara dunia dengan tim satelit Alex Rins, Johan Mir, dan pebalap-pebalap MotoGP lainnya kini sedang menikmati jeda singkat sebelum seri ke-6 di Mugello, Italia Balapan selanjutnya akan digelar pada 9 hingga 11 Juni mendatang Oke lah sahabat GP Mania semuanya, itulah informasi kita pada hari ini Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, dan tekan tombol loncengnya Untuk selalu mendapatkan informasi ter-update seputar MotoGP Terima kasih Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax